Intro Hai guys, bertemu lagi di channel kami Yang baru nonton, perkenalkan saya Agus Di channel ini akan membahas seputar desain bangunan arsitek Dan pembangunan fisiknya juga Di video kali ini akan membahas desain rumah 2 lantai Dan kali ini ukuran tanahnya yaitu 10x20 meter Sehingga luas tanah menjadi 200 meter persegi atau 2 are Lalu kriteria yang diminta oleh owner yaitu Pada lantai 1 ada parkir mobil yang muat 2 unit Ada taman depan dengan nada bak sampahnya Ada teras pastinya Ruang tamu atau ruang keluarga Ada ruang makan dan dapur juga Ada toilet umum Ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi Ada gudang Ada taman lagi di belakang Ada akses menuju taman belakang Dan dominan menggunakan Dinding kaca Untuk lantai 2 Ada 1 kamar tidur utama dan 1 kamar mandi dalamnya Ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi luar Ruang keluarga, ada balkon depan Nah dari kriteria tadi Kita buatkan berbagai alternatif denah Yang bisa dilihat sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari second alternatif yang dipilih adalah desain yang ini Desain ini itu ada pada alternatif 6 Owner suka desain ini karena ada bangunan depan dan bangunan belakang Di tengah-tengahnya itu ada taman Desain denah ini seperti yang terlihat Saya bagi menjadi 3 zoning area Area ruangan depan Ada garasi yang buat 2 mobil Ada ruang keluarga, dapur, ruang makan yang menjadi satu Ada juga toilet umumnya Lalu ada juga gang menuju taman belakang atau kamar tidur belakang Di area tengah atau zoning tengah Ada tangga Ada tangga yang naik ke lantai 2 Ada juga gudang Ada tamannya juga Terus di area belakang ada 2 kamar tidur Dan juga 1 kamar mandi Oke kita masuk lebih detail lagi Pada lantai 1 area depan Pada garasi kita buat berukuran sekitar 5x5 meter Yang sanggup menampung 2 mobil Seperti kriteria tadi Ada taman depan juga Dan ada bak sampahnya yang di pojok kanan bawah itu Ada teras yang berukuran 1,5x2 meter Disini juga ada gang untuk menuju ke taman belakang Masuk ke dalam lagi Ada ruang keluarga Dapur Ruang makan yang berukuran sekitar 5x9 meter Itu juga ruang tamunya Ada yang menjorok 1 meter ke taman Biar ada permainan maju mundur pada bangunannya Desain dapur dibuat ada barnya agar terkesan modern Ada juga toilet umum yang berukuran 1,5x2 meter Yang berisikan 1 unit closet Ruangan ini sudah banyak menggunakan dinding kaca Biar pencahayaan maksimal Ruangan ini juga cukup luas Karena ownernya punya anak yang banyak Jadi pas untuk berkumpul keluarga Masuk lagi ke area tengah Disini ada taman yang posisinya di tengah Di tengah side Yang berukuran sekitar 4,15x7 meter Di tengah-tengah taman itu kita tempatkan kolam ikan Untuk memperkuat kesan landscape-nya Ada tangganya yang menuju akses ke lantai 2 Terus di bawah tangganya kita tempatkan gudang yang berukuran 2x2 Pada lantai teras ini kita menggunakan material kayu Agar kesan landscape-nya lebih hidup Terus di area belakang itu ada 2 kamar tidur yang berukuran 4x3,5 meter Kedua kamar tidur ini disediakan untuk anak-anaknya Karena anaknya owner sudah pada besar-besar Jadi setiap anak disediakan kamar masing-masing Dan ada 1 kamar mandi di tengahnya dengan ukuran 2x2 meter Yang berisikan closet, wastafel, dan shower Lalu kita naik ke lantai 2 Di sini saya juga akan bagi menjadi 2 area Yaitu area depan dan area belakang Area depan ya Kita anggap area depan ini ada kamar tidur utama Yang berukuran sekitar 5x6 meter Ada juga kamar mandi utama yang berukuran 3,5x2 meter Yang berisi closet, wastafel, dan shower Pada kamar tidur utama ini juga disediakan ruang khusus untuk lemari pakaian Terus di sebelah kanan kamar utama itu ada ruang keluarga Ruang ini nantinya akan dipakai untuk nonton film atau berkaraoke Terus juga di depan ada balkonnya Balkon ini dibuat dengan ukuran yang cukup luas Agar lebih leluasa untuk dapat menikmati suasana di outdoor Oke kita ke area tengah Ada tangga dan selasar Ada juga void biar dapat melihat taman yang berada di tengah itu Denah desain seperti ini Udara dan cahaya matahari bisa kita manfaatkan secara maksimal Oke terus kita masuk ke area belakang Ada dua kamar tidur Yang ukuran dan layoutnya mirip dengan yang di lantai satu tadi Yang berukuran masing-masing 4x3,5 meter Dan tempat tidur ini juga akan digunakan oleh anak-anaknya owner Terus juga ada kamar mandi di tengahnya yang berisikan kloset, wasdapel, dan shower Untuk atapnya Desain ini menggunakan atap model pelana Dan di atas tetangga itu dibuat dak beton untuk menaruh tangki air Untuk desain tampak depannya pada teras ada dua kolom yang dibuat agak besar Agar bangunan terkesan kokoh Dan jendela-jendela dibuat cukup banyak untuk memaksimalkan cahaya matahari Disini juga menggunakan sedikit batu alam untuk mempercantik tampilan Oke sekian dulu video kali ini Kalau ada yang kurang jelas atau kalau ada yang mau ditanyakan mengenai desain ini Bisa tulis di kolom komentar di bawah Kalau suka klik like videonya Bisa juga di share ke teman-teman kalian Jangan lupa di simak terus video kita Klik subscribe Dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax